Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini dimana kali ini kita kembali lagi membahas Ratu Wadil dimana sosok Ratu Wadil ini adalah sosok yang legendaris dari tanah Nusantara dan Ratu Wadil ini menjadi sosok yang masih jadi tanda kutip atau misterius dari Nusantara konon, kemunculan Ratu Wadil akan berlangsung di antara 2024-2025 bersamaan dengan tragedi besar yang akan menimpa tanah Nusantara well, benar dan tidaknya kita gak tau ya apakah itu benar atau tidak kita saksikan saja kenyataannya dimana Ratu Wadil ini dia itu menjadi sosok yang luar biasa bahkan Ratu Wadil dijuluki sebagai seseorang yang sakti mandraguna tanpa aji-aji sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolok dimana dia itu sakti tanpa ajian apapun sugih tanpa harta dan perang sendirian, berjuang sendirian walaupun Ratu Wadil sakti mandraguna tanpa aji-aji bukan berarti Ratu Wadil tidak punya ajian ya ajian itu tetap punya hanya saja karena Ratu Wadil menjadi orang yang sangat sakti bahkan tanpa menggunakan ajian apapun dia sudah sangat sakti apalagi ditambah dengan ajian-ajian-ajian kesaktiannya akan semakin meningkat, meningkat, meningkat tanpa ajian saja sudah sakti mandraguna apalagi bila mana ditambah dengan ajian-ajian-ajian-ajian maka kesaktiannya pasti lebih lagi lebih mumpuni lagi dimana kali ini nih saya itu mau membahas mengenai sepuluh ajian yang dimiliki Ratu Wadil ini hanya sepuluh saja ya enggak lebih mungkin Ratu Wadil masih punya banyak ajian lagi tapi saya mau bahas sepuluh saja yang pertama yaitu ajian gineng Aji Gineng siapa dari kamu yang sudah tahu tentang Aji Gineng? kalau kamu belum tahu tak kasih tahu Aji Gineng ini juga sama persis ajian yang dimiliki oleh Prabu Angling Dharma pemberian dari naga bergola dimana Aji Gineng ini adalah suatu ajian untuk berinteraksi dengan para binatang karena siapa saja yang mempunyai Aji Gineng ini dia bisa berbicara dengan binatang bisa mengerti bahasa binatang maka dari itu biasanya orang yang punya Aji Gineng ini dia tidak akan tega memakan daging binatang yang kedua Aji Gineng Aji Gineng betara karang mungkin sebagian kalian sudah tahu nih betara karang Aji Gineng betara karang ilmu betara karang mungkin sebagian kamu sudah tahu ya ilmu atau Aji Gineng betara karang ini adalah suatu Aji Gineng yang dipergunakan untuk mengeraskan tubuh mengeraskan fisik bagaikan batu karang di lautan jadi raganya ini fisiknya ini tubuhnya ini mengeras bagaikan karang di lautan jadi fungsinya betara karang itu sebenarnya bukan untuk kekebalan tapi karena fungsinya betara karang untuk mengeraskan tubuh bagaikan karang di lautan itu juga bisa digunakan sebagai kekebalan lalu yang ketiga Aji Gineng meripat sewu Aji Gineng meripat sewu ini adalah suatu Aji Gineng yang dipergunakan untuk melihat masa lalu bisa melihat masa lalu bisa melihat tragedi tragedi yang saat ini sedang terjadi dan bisa memprediksi masa depan dengan Aji Gineng meripat sewu sang pemilik ilmu ini sang pemilik Aji Gineng ini bisa melihat berbagai tempat dalam satu waktu yang sama bisa melihat berbagai tempat dalam satu waktu yang sama itu kelebihan dari orang yang memiliki Aji Gineng meripat sewu yang keempat Aji Gineng sirup kalian mungkin udah gak asing deh dengan Aji Gineng sirup disirup 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 Aji Gineng sirup udah sangat populer di kalangan masyarakat Aji sirup ini adalah Aji dimana untuk menidurkan orang membuat orang itu tertidur dengan kekuatan kita itu adalah fungsinya sirup lalu yang kelima Aji Gineng Malerupa Aji Gineng Malerupa ini mungkin juga sudah gak asing banyak dari kamu yang udah tahu nih udah populer Aji Gineng Malerupa dipergunakan untuk merubah suara wajah dan fisik tubuh menyerupai sesuatu yang kita inginkan kita ingin berubah jadi ular ya jadi ular kita ingin berubah jadi buaya ya jadi buaya kita ingin berubah jadi kelinci ya jadi kelinci kita ingin berubah jadi nyamuk ya jadi nyamuk kita bisa berubah menjadi apa saja yang kita kehendaki itu adalah Ajihan Malerupa yang ke-6 Ajihan Bolo Sewu ini adalah Ajihan yang legendaris yang pernah digunakan leluhur Nusantara yang tua-tua terdahulu untuk membangun sesuatu yang sangat luar biasa Ajihan Bolo Sewu ini adalah memanggil pasukan gaib yang jumlahnya itu sampai jutaan dipanggil masuk ke alam nyata itu fungsi dari Ajihan ini yang ke-7 Ajihan Jalasutra Ajihan Jalasutra ini adalah Ajihan jaring gaib kita menjaring kita menjala makhluk gaib kita jaring makhluk gaib kita jaring tuyul kita jaring kuntilanak kita jaring pocong kita tangka yang ke-8 Ajihan Segorogeni Ajihan Segorogeni adalah Ajihan untuk mengubah apa saja yang kita lihat kita ubah menjadi lautan api itu adalah manfaat dari Ajihan Segorogeni yang ke-9 Ajihan Singkir Sengkolo Ajihan Singkir Sengkolo ini adalah Ajihan untuk menghilangkan musibah untuk menghilangkan wabah penyakit untuk menghilangkan virus untuk menghilangkan segala wabah segala penyakit yang menyerang suatu desa atau suatu orang kita hilangkan dengan Ajihan Singkir Sengkolo yang ke-10 Ajihan Kilat Sewu Ajihan Kilat Sewu ini adalah Ajihan untuk membuat hujan kilat hujan petir der 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 hujan petir sangat meriah sekali ini bisa digunakan untuk menghancurkan suatu kerajaan suatu desa suatu wilayah jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini selamat menikmati